Hai guys, welcome back to my youtube channel So, di video kali ini gue akan membahas salah satu hotel terseram di dunia Apalagi kalau bukan Sizzle Hotel So, Sizzle Hotel terletak di Los Angeles, California Yang memiliki 700 kamar Bukannya strategis, hotel tersebut Salah dijuluki sebagai hotel terseram di dunia Karena banyak sekali kejadian-kejadian misterius Dan kejadian maut yang terjadi di hotel tersebut Yang pertama adalah kasus dari kematian Elie Salem Pada tahun 2013, seorang wanita berpun 21 tahun Mati ditemukan di tangki air Sizzle Hotel Kejadian bermula pada saat seluruh tamu Sizzle Hotel komplain kepada manajemen Mengapa air di Sizzle Hotel sangat bau dan kotor Setelah itu, petugas pun menyelidiki ada apa dengan air tersebut Beberapa petugas pun langsung menuju ke tangki air dari Sizzle Hotel Setelah diperiksa, di dalam tangki air tersebut Terdapat mayat perempuan yang sudah busuk dan telanjang Yang ditemukan di atas tangki air tersebut Sampai sekarang, kasus Elie Salem belum ditemukan titik cerah Bahkan, belum ada yang mengetahui siapakah yang membunuh Elie Salem tersebut So yang kedua, ada kematian Pigeon Goldie Pigeon Goldie adalah seorang pensiunan telepon operator yang sering menginap di Hotel Sizzle Pigeon ini terkenal karena sering mengasih makanan burung merpati di sekitar Persing Square Pada tahun 1964, ia ditemukan tewas di kamar Hotel Sizzle tersebut Akibat luka tikam dan cekikan Setelah kematian tersebut, nama Jake Ellinger sempat disebutkan sebagai pembunuh dari Pigeon Goldie tersebut Karena ditemukan di CCTV Hotel Sizzle Ia melewati Persing Square dengan keadaan baju yang berumuran darah dan seperti ketakutan Setelah beberapa lama, ia dibibaskan dan namanya dibersihkan karena tidak bersalah Sampai sekarang pun belum diketahui kematian Pigeon Goldie tersebut Karena apa dan siapa yang membunuhnya sampai sekarang belum terkuat Yang ketiga, insiden terbunuhnya George Janini Kematian George Janini adalah kematian tidak sengaja Jadi pada tahun 1962, pesama tamu Pauline Autan sedang bertengkar hebat dengan suaminya di lantai 9 kamar Sizzle Hotel Jadi setelah bertengkar hebat, sang istri pun si Pauline ini bunuh diri Lompat dari R9 dan menyisakan surat bunuh diri kepada suaminya Jadi ketika si Pauline ini terjun, si Janini sedang lewat di bawahnya Jadi pas si Pauline ini jatuh, menimpa Janini Jadi keduanya pun meninggal seketika Bisa dibilang kematian Janini ini adalah kematian yang sangat tidak disengaja Tahun keempat, ada kasus bunuh diri pada 1930-an Bisa dibilang, tahun 1930-an adalah tahun terkelam dari Sizzle Hotel Banyak sekali serangkaian bunuh diri yang terjadi pada tahun 1930 Pada tahun 1931, seorang tamunya bernama Noyen ditemukan di dalam kamar Sizzle Hotel yang tewas akibat meminum pil racun Setahun kemudian, tamu yang bernama Jodik ditemukan pula meninggal di kamar Hotel Sizzle tersebut akibat luka tembak di kepalanya Pada tahun 1934, mantan Sarsankoops Angkatan Darat Amerika Serikat ditemukan tewas dengan irisan di tenggorokannya Dan, pada tahun 1930 ini sangat banyak sekali rentetan-rentetan kasus bunuh diri yang terjadi di kamar Hotel Sizzle tersebut Yang kelima, penampakan tak asak mantan terjadi di Hotel Sizzle Tak hanya tindakan bunuh diri dan pun misterius, di Hotel ini juga ditemukan kasus-kasus penampakan yang terjadi di Hotel tersebut Selain cerita dari para penginap, orang lewat pun sering mendapatkan penampakan-penampakan di sekitar Hotel Sizzle Pada tahun 2014 lalu, ada seorang pria yang tidak sengaja memotret jendela Hotel Sizzle tersebut Dan terdapat penampakan yang begitu jelas seperti foto ini So, jadi itulah yang membuat mengapa Hotel Sizzle menjadi hotel terseram di dunia Karena banyak banget kejadian-kejadian misterius dan bunuh diri tentunya yang terjadi di Hotel ini Sesama manusia, patutnya kita berdoa untuk para korban-korban tersebut Agar korban-korban tersebut tenang di alam sana Dan semoga tidak ada kasus-kasus dari atau tidak ada Hotel-Hotel Sizzle selanjutnya ada di dunia ini Kayak make peace, not war Sekian dari video kali ini, sampai jumpa di Sabtu depan Bye!